Intro Konsolidasi Dewan Partai Kebangkitan Bangsa Wilayah Sumatera Utara di Medan merupakan agenda konsolidasi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan di Palu dan Bandung. Intro Acara konsolidasi ini dilaksanakan untuk membangun militansi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten kepada partai, upaya pemenangan pemilu 2019, serta strategi partai sebagai pembela rakyat. Agar sejalan dengan jargon partainya anak muda ini dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat, maka acara yang dilaksanakan pada 3-4 Maret 2017 ini mengusung tema meneguhkan DPRD PKB sebagai pembela rakyat. Rangkaian acara ini diawali dengan apel bersama DKC Gerda Bangsa, Gemasaba, dan Perempuan Bangsa Sesumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaymin Iskandar. Tabun, pecarah apel. Habar, Wardah Bangsa, Kebupuan Bangsa, Gemasaba, siap di laksanakan? Lanjutkan. Lanjutkan. Beberapa hal yang diamanatkan oleh sang pemimpin adalah Agar PKB terus berpihak kepada rakyat Mengawal Islam yang rahmatan lillalamin Tetap menjalankan ruh-ruh nadatul ulama Serta memenangkan pemilu 2019 mendatang Hal ini disampaikan beliau saat membuka acara konsolidasi DPRD Di Hotel Grand Mercure Medan, Sumatera Utara Mari kita memanfaatkan forum Terima kasih atas pekerjaan keras selama ini Terima kasih atas penampilan yang ada Masih banyak konstruksi, saran, dan agenda yang belum kita lakukan Dengan konsolidasi ini kita akan mulai Dan jika sudah kita laksan Selamat berjuang dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim Maka dengan ini Konsolidasi anggota DPRD Sesumatria Secara resmi Saya nyatakan Dibuka Menanggapi hal itu Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara Marwanda Sopang menuturkan Jika hal ini ditanggapi dengan kerja yang baik oleh anggota DPRD Hal ini bisa terlaksana Senada dengan Marwan Ketua DPW PKB Sumatera Utara Ance Selian menanggapi positif dan optimis akan apa yang diamanatkan oleh pimpinan pusat Ance juga sudah menyiapkan strategi khusus agar tujuannya bisa tercapai dengan maksimal Ada target harapan, ada target berdasarkan konsolidasi ya Saya pikir kalau target harapan ini dilakukan dengan kinerja yang baik Itu bisa menjadi kenyataan Ukurannya apa? Ukurannya bila semua perangkat partai ini bekerja Sesuai dengan ukuran-ukuran kinerja yang ditentukan Maka pertama kursi mereka akan tetap terjaga Yang kedua peningkatan apa yang mereka kerjakan itu akan berimbas ke tempat lain Maka oleh karena itu Pasti target itu terpenuhi Saya menduga bahwa target ini bisa melampaui Dari apa yang diperhitungkan sekarang Apabila ukuran kinerja yang 9 poin Menurut kita Ukuran itu ada bagian dari pekerjaan kewajiban sesuai undang-undang MD3 Ada pekerjaan kewajiban sebagai perintah partai Ke 9 poin itu dikerjakan Pasti akan berimbas itu kursi akan dapat Nah, kenapa bisa? Maka se-tegelin PKB membela rakyat itu Itu akan dirasakan rakyat Karena bila 9 poin itu mereka kerjakan Dan terlaporkan rutinitas sekali dalam 4 bulan Itu sudah baik Baik legislasinya Pengawalan undang-undang Pengawalan program Kaderisasi Tambahan anggota lewat KTA Branding partai Ada media dan lain-lain Itu pasti akan terjadi Maka ini sebuah angan-angan Jadi ada kadang-kadang apa saja Menyampaikan angan-angan Tetapi ini tidak hanya angan-angan Maka kita menekankan kepada teman-teman Anggota DPRD kita ini Sekarang saatnya menunjukkan Pekerjaan yang diwajibkan mereka Bisa dilakukan dengan baik Konsolidasinya itu pertama dilakukan lewat Lembaga-lembaga Kemudian tokoh-tokoh Dan yang selama ini tidak pernah tersentuh Sekarang tersentuh dengan baik Dan mereka meminta komitmen Dan bahkan ada lembaga-lembaga Sosial kegamaan yang selama ini Agak cenderung ke partai lain Kita datangi Luar biasa Dan mereka mengatakan Jadi kan ini Pesantaran ini menjadi basis Wah itu Saya percaya Satu kursi itu oke Lebih baik Kita akan terus melakukan kerja Keras Dan dari awal Memang kita Memiliki target Harus memenangkan PKB Di Sumatera Utara Sumatera Utara sesungguhnya Ya Miniatur Indonesia Tentu memang yang paling pas Sebur itu adalah Memang harus Membesarkan PKB Hal-hal yang kita lakukan itu adalah Bagaimana membangun Basis yang panatik Basis yang panatik itu adalah Memang kita Akan memberikan Pemahaman Dan merupakan Tekad bulat Apapun yang dilakukan oleh DPP itu Itulah yang harus Memang tetap dikawal Sebagai kader Makanya kita Sumatera Utara Menciptakan kader yang Memang solid dan militan Dalam situasi dan kondisi Apapun Akan tetap setia terhadap HB kebangunan paksa Ya perkembangannya Memang Ya dinamis Sesungguhnya memang Jiwa dan raga Sumatera Utara Sesungguhnya PKB Tapi selama ini Kita kan masih Belum Menyapa Potensi yang ada itu Hari ini Dengan segala kekuatan Dan segala daya upaya Akan kita lakukan Pernyekatan-perdekatan Supaya masyarakat itu Bangun sendiri Bahwa ternyata memang PKB ini adalah Bagian dari warisan Dan yang harus Dibesarkan Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Tengku Sola Hamunangan Juga menanggapi Arahan ketua umum ini Adalah upaya Profesionalisme partai Sehingga anggota DPRD yang bersinggungan Langsung dengan masyarakat Bisa termotivasi Untuk membentuk Struktur hingga Keranting di tingkat desa Sesuai dengan Arahan beliau tadi Dan target-targetnya itu Menuntun Kepengurusan PKB ini Semakin profesional Jadi kita ditingkat Di Sumatera Utara ini Khususnya Di tingkat kabupaten Termotivasi untuk Membentuk Struktur-struktur Sampai Keranting ke desa Jika perlu Menjelang 2019 ini Sampai Ketingkat TPS Inilah upaya-upaya Yang maksimal dilakukan Dengan sistem Kontrol Laporan online Saya pikir dengan itu Mimpi itu akan Dinyatakan Dengan sistem Yang sudah disajikan oleh Pemateri Mulai dari Laporan Laporan kegiatan Secara online Dengan Tekstual Tanggal Time Tempat Page Saya yakin Tercapai